Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nurdina Wati NIM saya 181091 222 0036 Saya dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lombong, Mangkurat Di sini kembali lagi bersama saya pada mata kuliah penulisan ilmiah Yang akan membahas beberapa materi, melanjutkan materi dari video-video sebelumnya Bersama video kelima ini, saya akan membahas mengenai penelusuran kepustakaan Yang terdiri dari beberapa sub-bab Yang pertama ada batasan tinjauan pustaka, kegunaan tinjauan pustaka, isi dari tinjauan pustaka Serta bagaimana cara melakukan penelusuran kepustakaan Sebelum memasuki materi dari sub-bab-sub-bab yang telah saya sebutkan tadi Tidak ada salahnya kita untuk mengetahui pengertian dari judul bab ini terlebih dahulu Yaitu penelusuran pustaka Di sini saya mendapatkan sebuah pengertian mengenai penelusuran pustaka Yaitu tindakan yang dilakukan untuk mempertajan metodologi, memperkuat kajian teoritis Dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain Jadi penelusuran pustaka ini adalah cara bagaimana kita memperoleh informasi Mengenai penelitian sejenis atau serupa yang sama seperti penelitian yang ingin kita lakukan Namun berdasarkan dari penelitian lain Sebelum kita melakukan penelitian, ada bagusnya untuk kita mencari penelusuran kepustakaan terlebih dahulu Untuk memperkuat kajian teoritis yang akan kita gunakan pada penelitian kita Lalu kita masuk pada batasan tinjauan pustaka Tinjauan pustaka sendiri adalah pandangan kritis terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan Yang signifikan dengan penelitian yang sedang atau yang akan kita lakukan Jadi tinjauan pustaka ini adalah pandangan kritis dari penelitian orang lain yang akan kita gunakan pada penelitian kita Tinjauan literatur itu sama seperti dengan tinjauan pustaka Namun tinjauan literatur ini lebih kepada referensi Referensi-referensi yang dapat kita gunakan sebagai tinjauan pustaka itu Bisa jurnal, buku, tesis maupun internet Namun kalau internet kita harus memilah milih internet yang akan kita masukkan kepada penelitian ilmiah kita Setelah kita melakukan penelitian Lalu yang berikutnya kita masuk ke subab kegunaan tinjauan pustaka Suatu tinjauan pustaka itu pasti memiliki kegunaan Nah disini saya memiliki beberapa kegunaan Yang pertama mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan kita lakukan Dalam hal ini jadi kita dapat melihat beberapa teori dari penelitian lain yang sama dengan penelitian yang akan kita lakukan Dalam hal ini juga kita dapat melihat cara penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan orang lain Jadi kita dapat melihat bagaimana cara atau metode yang digunakan oleh penelitian lain dalam menjawab permasalahan Yang kedua ada membantu membeli gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip dengan penelitian yang kita hadapi Lalu yang ketiga ada mengungkapkan sumber-sumber data atau judul-judul pustaka yang berkaitan Jadi gunanya tinjauan pustaka ini kita bisa melihat sumber-sumber dan judul-judul kepustakaan apa saja yang telah dilakukan oleh peneliti lain Sehingga dapat kita jadikan referensi dalam penelitian yang akan kita lakukan Lalu yang berikutnya mengenal peneliti-peneliti yang karyanya penting Nah ini saat kita melakukan tinjauan pustaka kita dapat mengetahui siapa saja peneliti-peneliti yang penting yang berkaitan dengan penelitian yang kita hadapi Lalu yang berikutnya memperlihatkan kedudukan penelitian yang akan kita lakukan dalam sejarah maupun perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan serta teori tempat penelitian ini berada Jadi gunanya kita melakukan tinjauan pustaka disini kita dapat melihat kedudukan penelitian yang kita lakukan itu berada di mana Lalu yang berikutnya mengungkapkan ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang mungkin belum kita kenal sebelumnya Dengan melakukan tinjauan pustaka kita dapat mengetahui ide-ide apa saja yang telah digunakan oleh penelitian-penelitian yang serupa seperti yang ingin kita lakukan Lalu yang berikutnya membuktikan keastian penelitian Jadi pada tinjauan pustaka kita dapat mengetahui keastian penelitian kita dan dengan penelitian-penelitian sebelumnya Lalu yang berikutnya adalah kegunaan dari tinjauan pustaka secara umum Yang pertama adalah mengkaji sejarah permasalahan Yang kedua adalah membantu pemilihan prosedur penelitian Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Dengan melakukan tinjauan pustaka kita dapat mengetahui metode apa saja yang telah dilakukan peneliti lain Lalu yang berikutnya mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan Yang keempat mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu Jadi dengan melakukan tinjauan pustaka kita dapat mengetahui kelebihan apa saja yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya Dan juga kita dapat mengetahui kekurangan peneliti sebelumnya Sehingga kita dapat memperbaiki kekurangan tersebut pada penelitian yang akan kita lakukan Yang berikutnya menghindari duplikasi penelitian Jadi saat kita melakukan penelitian dengan melakukan tinjauan pustaka Kita dapat mereview jurnal maupun penelitian dari penelitian yang serupa dengan kita Sehingga kita dapat melakukan perbedaan disitu dan terhindar dari duplikasi penelitian Yang keenam adalah menunjang perumasan masalah Ya itu saja kegunaan dari tinjauan pustaka Lalu kita masuk kepada subab berikutnya Yaitu isi tinjauan kepustakaan Nah pada umumnya tinjauan pustaka itu menguraikan teori-teori Temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan Landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan Jadi pada umumnya isi dari tinjauan pustaka itu berupa teori Temuan serta bahan penelitian yang dilakukan oleh penelitian lain Yang serupa dengan penelitian yang akan kita lakukan Tinjauan pustaka itu sendiri Memiliki arti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait Nah ada beberapa bagian dari isi tinjauan pustaka Yang pertama ada abstrak hasil penelitian Indeks, review, jurnal, buku referensi, dan internet Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Dalam hal organisasi tinjauan pustaka Tinjauan pustaka itu meliputi dari bab pertama Yaitu pendahuluan, lalu pembahasan Dan yang terakhir adalah kesimpulan Lalu setelah kita mengetahui penelitian pustaka itu apa Dan kegunaannya apa Beserta isinya apa saja Nah sekarang saya akan membahas mengenai Bagaimana sih cara kita melakukan tinjauan pustakaan Yang pertama Sebelumnya disini ada beberapa cara Yang pertama cara manual Cara manual ini meliputi pengunjungan ke perpustakaan secara langsung Lalu mengunjungi tempat-tempat sumber informasi Pokoknya kita mengunjungi tempat-tempat yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan Yang berikutnya pencarian pustaka secara elektronis atau online Pada saat ini banyak informasi ilmiah yang tersedia untuk diakses secara elektronis ataupun online Informasi ilmiah tersebut tersedia dari berbagai media Namun pada saat pemilihan tinjauan pustaka ini kita harus cermat dalam memilih tinjauan pustaka yang akan kita review Atau yang akan kita bandingkan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian kita Karena kalau kita mencari berbagai informasi dari internet Itu masih kurang akan Pertanggung jawabannya Nah disini saya ada Teknik penulisan daftar pustaka Jadi kita harus mengaitkan tinjauan pustaka dengan daftar pustaka Jadi kita harus Maksudnya disini kita harus mengaitkan tinjauan pustaka tersebut Sehingga kita dapat menguraikan isi dari tinjauan pustaka tersebut Dan berkaitan dengan referensi yang kita cari Nah itu tadi beberapa penjelasan dari saya mengenai penelusuran kepustaka Terima kasih untuk kalian yang telah bersedia menguangkan waktunya Mendengarkan penjelasan dari saya Salahilah mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh